Intro Baiklah super audience juga pemirsa dimanapun anda berada kita kembali lagi di Mario Tugu Super Show Topik kita malam ini yaitu menyerah versus berserah Tadi di segmen pertama Pak Mario sudah menjelaskan poin awal Dan di segmen kedua ini sebuah pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas adalah begini Pak Apakah bedanya berserah dengan pasrah Pak Mario? Bedanya berserah dengan pasrah Begini, pasrah kalau dikatakan dalam kalimat pasrah adalah ilmunya orang hebat Berserah adalah ilmunya orang hebat berarti ada upaya disitu, ada upaya Saya gambarkan dulu sebelum kita masuk ke memnya ya Ini wilayah di dalam upaya kita Disini kita pasang pagar, pasang tembok, pasang atap, pasang tralis, pasang gembok Yang di luar ini, di luar kewenangan anda Gempa, tsunami, longsor disitu Pertanyaan politik, demo, macam-macam itu disini Oke, yuk kita lihat sekarang Yang di wilayah ini dan yang di luar ini ada di meme ini Silahkan Berserah adalah menyerahkan perlindungan Di luar perlindungan yang bisa kita upayakan kepada Tuhan Perlindungan yang bisa kita upayakan Rumah, pagar, dinding, atap, gembok, tralis Ini perlindungan yang bisa kita upayakan Di luar itu serahkan kepada Tuhan Itu yang namanya berserah Oke Jangan berserah tanpa upaya Berarti jangan berserah tanpa membangun perlindungan sendiri Perlindungan sendiri bagi anak muda adalah ilmu Ijasa Tata cara tampil bicara yang baik Berbahasa yang indah Ini perlindungan diri Nah di luar itu, itu serahkan kepada Tuhan Dan terutama, tanpa upaya tadi yang pertama Kedua, terutama jangan berserah di dalam perilaku dosa Jangan Anda berdosa, melakukan keburukan lalu berserah So jangan berserah dalam pergaulan sesama pencuri, sesama pembenci Itu Anda tidak terlindungi Orang berlaku dosa, berlaku buruk, membongkar perlindungannya sendiri Itu Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak Baik, super audience Kami akan berikan kesempatan kepada Rekan-rekan yang sudah hadir bersama dengan kami Untuk bertanya langsung ke Pak Mario Silahkan, penanya pertama Boleh angkat tangan Ya Baik, Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Terima kasih Pak Mario Salam super Salam super Ibu Sini saya mau bertanya Pak Pertanyaan saya Dalam keadaan bagaimana kita harus menyerah Dan apakah orang salah, salah harus menyerah Lalu bolehkah orang salah dibela Hanya ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini konsepnya Konsepnya cantik sekali Ijinkan saya mulai dari konsep yang di belakang Yaitu orang salah Apakah orang salah bisa dibela, dibantu Ingat ya Salah itu sementara Dan orang bisa baik Jadi kita harus membelanya Untuk menjadi Baik Gitu Kapan menyerah? Oh saya sudah sering menyerah Dan rencananya besok juga menyerah lagi Oke, betul Tetapi menyerahnya Orang berserah Itu setelah Melakukan Yang apa? Terbaik Setelah melakukan yang terbaik Kita menyerah Nah menyerah setelah melakukan yang terbaik Disebut berserah Menyerah itu Yaitu baru mulai Yaitu gini Lulus kuliah Anak-anak muda itu lulus kuliah Takut mencari pekerjaan Banyak tau yang begitu? Takut Nanti ditolak Sudah Nembak Wanita ditolak Mengajukan lamaran Ditolak Wah Dia bilang hidup ini Berakhir Gitu Ini namanya menyerah Karena anak muda itu rentan menyerah Padahal perjalanan hidupnya masih panjang Nah kalau mau menyerah Saya izinkan menyerah asal sering Tau artinya? Artinya memulai lagi Kalau menyerah memulai lagi Tapi setiap kali Dan ini yang saya katakan pribadi kepada Tuhan Tuhan ku aku sering salah Tapi kalau aku salah melakukan kebaikan Tuhan gak apa-apa Gitu Satu lagi ya Pak Tuhan rencana besok aku mau menyerah Kalau yang aku lakukan ini gak ada hasilnya Besok aku menyerah loh ya Gitu Ada hasilnya gak besok? Gak ada Tetap Saya sedang disaksikan oleh Tuhan Mau menyerah gak? Gak jadi Tuhan Tapi besok loh ya Gitu Seperti itulah Nah itu tandanya Anda dekat Karena Anda berdialog dengan Tuhan Nah orang yang sudah berdialog dengan yang maha kaya Masa putus asa tentang kekayaan? Orang yang dekat dengan yang maha berilmu Al-alim Yang berilmu Yang punya ilmu Masa putus asa dengan sekolah? Dengan ijazah? Oke? Be good Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Satu pertanyaan lagi dari super audience Kami persilakan untuk bertanya Tadi ada yang ingin bertanya dari super audience kita Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam super Pak Mario Salam super Yang ingin saya tanyakan Kan memang saya itu basic dari kecil itu dalam berdawah Hingga sampai menginjak usia dewasa Terus juga berdawah gitu Tapi terkadang ketika berdawah Entah itu dalam sosmed maupun tablik Di depan orang banyak Orang itu kebanyakan cenderung tidak merespon gitu Dan ketika Dan di sisi lain itu ada beberapa orang yang memang ilmunya lebih tinggi Memojokkan ilmu saya pribadi gitu kan Sehingga timbul perasaan Loh ini harus diteruskan atau enggak gitu Di sisi lain juga timbul perasaan Apa ada kesalahan itu dalam saya menyampaikan gitu Seperti itu Super sekali Ini cara berdawah ya Cara berdawah adalah merasa sangat tidak tahu Tapi ingin menyampaikan kebaikan Itu cara berdawah yang paling baik Sangat tidak tahu Ingin menyampaikan kebaikan Sehingga memulainya adalah gini Kalau saya diizinkan menyampaikan Dari yang saya amati Itu loh Pak bahasanya Nah banyak anak muda mengambil gaya pendakwah senior Pendakwah senior itu sudah tidak dipertanyakan kredibilitasnya Sehingga dia bisa bilang Jangan begitu ya Harus ya Nah anak muda-muda yang ABG baru belajar dakwah Menggunakan gayanya orang ini Ada puluhan tahun credibility Ada puluhan tahun nilai dari kata-kata Yang sudah dibangun oleh orang ini Jadi anak muda kalau menggunakan cara orang ini Pasti dikerjain Pak Tolong diingat ya Rasulullah saja ada pembencinya Apalagi manusia biasa Apalagi anak muda yang ingin menyampaikan ilmu Dan satu lagi orang yang ilmunya tinggi tadi Memojokkan belum tinggi ilmunya Karena orang yang ilmunya tinggi berkasih sayang kepada anak muda yang sombong Anak muda yang sombong yang sok tahu gitu itu senyum Kalau orang itu ilmunya tinggi Lalu bilang adikku kecintaan hatiku Perbaiki caramu sehingga orang-orang jatuh cinta kepadamu Itu kalau ilmunya tinggi Sudah satu lagi saya mau kasih satu tip lagi Berdakwah lah menggunakan sesedikit-sedikitnya ilmu Tapi sering nanti ilmunya banyak Daripada orang yang ilmunya banyak Diam Karena kesalihan yang lebih penting Bukan kesalihan pribadi Tapi kesalihan sosial Kebaikan Anda bukan hanya untuk diri Tapi untuk orang lain Abaikan itu tanda pertama bahwa Anda orang penting Yaitu dikomentari tidak baik oleh orang lain Maksudnya apa? Supaya Anda berhenti Super sekali Pak Madi Terima kasih Kita juga seginap Pak Kami akan segera kembali di Mario Tugu Super Show Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih